Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat. Mantan Menkopol Hukam Mahfud MD mengomentari Hakim Eman mengabulkan praperadilan pergi setiawan. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam channel Youtubenya pada selasa 9 Juli. Mahfud mengapresiasi Hakim Eman dan pihaknya menduga bahwa PN Bandung akan menerima praperadilan pergi. Mahfud MD pun menyebut penangan kasus Vina tidak profesional dan menimbulkan kesan konspiratif. Ketidakprofesionalan itu termasuk saat Polda Jabar membuka kembali kasus Vina seusai film tersebut tayang di bioskop. Mahfud juga menyeroti dakwaan jaksa yang menyebut ada 3 DPO namun kini saat penyelidikian kembali dibuka, Polda Jabar menyebut 2 DPO fiktif. Mantan Menokopol Hukam ini juga menyentil Polri dengan mengingatkan ada adagium dalam ilmu hukum. Yakni lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum orang tak bersalah. Sebab hal itu sangat jahat. Kasus Vina, sekarang perkembangannya baru ketika praperadilan PG diterima. Apa pandangan Mahfud dalam perkembangan terlalu itu? Bagus, bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang praperadilan harus menerima permohonan praperadilan dari PG. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron. Kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif. Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas lebih baik ya diputus, tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya sudah jelas yaitu pembunuhan Vina. Nah, tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu PG. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu, saya tabiklah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan PG. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang telah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Dengan perkembangan terbaru itu berarti kira-kira polisi mesti jambung bagaimana Pak? Apakah melakukan semacam, katakanlah semakin jelas bahwa ada kesalahan di awal penyelidikan sehingga perlu dibentuk tim atau apa Pak? Ya, terserah polisi aja lah. Tetapi yang jelas itu adalah fornis dan pertimbangan fornis yang mengambil dari dakwaan jaksa kan gitu. Berarti itu ada gitu. Tiga orang yang menjadi buron itu. Nah, selama ini kan kesannya yang menjadi buron itu disembunyikan sehingga lalu dibiarkan. Delapan tahun gak usah, gak usah dibuka gitu. Lalu ketika terungkap oleh sebuah film, itu lalu dicari. Kan gitu kesannya. Dan itu sebabnya lalu dibatalkan oleh pra-peradilan di Bandung. Bagus. Ya, Peggy. Sebelumnya mau tanya dulu nih. Gimana kondisi sekarang setelah, baru kemarin kan ya. Kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan polda seperti apa? Alhamdulillah, kondisi ini sekarang sebaik-baik saja dan saya sangat bahagia, sangat terharu. Akhirnya, penantian saya selama dapat tahun ini bisa terlahanak dan sampai saat ini saya bisa kembali mendapat keadilan saya, mendapat kebebasan saya dan bisa kumpul lagi bersama polda saya. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan, saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga polisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik. Mereka sangat menerima saya dengan baik. Mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi, untuk menjadi badan, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk bisa lebih menjaga lisan, dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan, apa saja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penjidik itu mengenai penjidik kejadian seperti ini, dan selebihnya saya agak lupa sih. Tapi poinnya, ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab, karena setahu saya, sepengalaman saya, saya jawab seadanya, bisa yang saya jawab, karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi, rencana kamu setelah ini apa nih? Rencana setelah ini, saya mau kumpul bersama keluarga, lalu kembali, lanjutkan aktivitasnya kembali, merangkai mimpi-mimpi saya, dan untuk bisa membagi keluarga saya. Rencana kerja? Rencana kerja, alhamdulillah, saya akan lanjut insya Allah kerja. Ini soal restitusi atau kompensasi, dari kamu apa nih, ke pihak kepolisian, karena kan kamu menjadi salah satu korban salah tangkap gitu. Untuk perihal itu, saya serahkan semua pada pihak kuasa hukum, biarkan mereka yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau dari kamu pribadi? Saya pribadi, nanti saya ngobrolkan lagi kepada kuasa hukum. Itu yang dipegang apa tuh? Itu adalah dari Bunda Amel, terima kasih banyak. Bunda Amel, terima kasih ini. Ini semoga bisa menjadi manfaat buat saya, dan manfaat juga buat Bunda dan keluarga semua dan semuanya. Bunda Amel itu siapa? Bunda Amel tadi, ada ibu-ibu yang mengikuti saya, mengikuti penyakit saya dari awal, mereka berdiri yang sangat baik. Oh, masyarakat biasa gitu ya? Biasa biasa. Oke, oke. Rencana pulang ke Cirebon hari ini? Rencana insya Allah hari ini. Oh, ada nazar. Nazar ini yang ada dari nazar. Siap, siap. Terima kasih, Pegi. Pengakuan Pegi Setiawan yang sempat mengalami penyiksaan oleh pihak kepolisian saat menghuni tahanan jadi sorotan Wakil Ketua DPR RI Muhaymin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin sangat menyesalkan tindakan aparat ke Pegi Setiawan yang kini telah bebas setelah menang praperadilan melawan Polda Jabar. Ya ini menyedihkan, saya minta kepada Kapolri untuk betul-betul melakukan pengawasan dan penindakan, ujar Muhaymin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Menurut Cak Imin, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo harus benar-benar memastikan bahwa para polisi bekerja sesuai prosedur dan tidak sembarangan dalam menetapkan maupun memperlakukan tersangka. Jika tidak, maka masyarakat bakal menjadi korban dan paling dirugikan. Ia turut menyinggung persoalan yang terjadi di Padang, Sumatera Barat, Sumbar. Diketahui sebelumnya Pegi mengaku sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat. Ia mengatakan, sempat dipukul di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu Pegi juga menuturkan pernah dibekap menggunakan plastik. Nah, amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Pegi selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kulibangunan. Ia berpenghasilan loh ya, untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan Kim Nasihat Hukum, berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material. Material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor yang dicita sejak 2016 sampai 2024, itu 8 tahun. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu, sebuah sepeda motor selalu bayar sewanya per hari. Misalnya, bayar sewanya satu hari Rp30.000 saja. Berarti dua motor Rp60.000, kali Rp365 hari, sebut setahun, kali Rp8 tahun. Nah, itu kurang lebih Rp165.000.000 lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan, Rp5.000.000 buli bangunan misalnya, kali tiga bulan, Rp15.000.000 ya, kurang lebih Rp180.000.000 lah ya, itu material. Kemudian materialnya, dia pemeriksaan psikologis yang dinilai, cenderung melakukan nindak pidana, pembohong, dan seterusnya. Itu membuat Degi Setiawan malu, keluarganya juga malu, kan? Itu akal-akalan, mengakibatkan kegisdiawan malu, itu akan kami buat juga berencana. Imaterialnya, berapa? Imaterialnya tentu tidak terhingga nanti. Bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti kita bisa kan yang paling rasional.